Oke sekarang kita lanjut soal nomor 6, di dalam sebuah bejana besi yang bermasa 200 gram berarti ini yang diketahui adalah masa bejana besi itu adalah 200 gram. Berapa 100 gram minyak berarti ini masa minyak adalah 100 gram, bersuhu berarti ini T minyak dan T minyaknya adalah 20 derajat celcius, ke dalam bejana dimasukkan 50 gram besi berarti masa besi 50 gram dan T besi adalah 75 derajat. Jika kalor jenis minyak, C minyak adalah 0,43 kalori per gram, maka kalor jenis besi berarti yang ditanya itu adalah C besi. Bila suhu bejana, ini maksudnya suhunya naik ini ya, ini jadinya, apa namanya itu? Jadi suhunya naik, jadi nanti itu yang diketahui adalah Tc, Tc adalah 20 sama 5 yalah 25 derajat celcius. Nah, jadikan kalau misalnya kita gambar, nah gini, disini ada Tc, ini ada Tbesi adalah 75 derajat, disini ada suhu bejana, suhu bejana itu kan Tbj, itu kan 20 derajat. Dan disini ada 25, sedangkan suhu minyak disini juga 20. Nah, jadi kita buat disini adalah Q1, ini Q2, ini Q3, oke. Nah, terus nanti kita langsung aja jawabannya disini ya. Untuk T, nanti untuk delta, delta Tb itu adalah 75 kurang 25, ya itu adalah 50. Delta Tbc itu adalah bejana ya, 25 dikurang 20 sama dengan 5. Delta Tminya adalah 25 kurang 20 sama dengan 5. Nah, jadinya, jadinya disini, kita lanjutkan, apa namanya? Jadinya, jadinya nanti itu adalah Q lepas sama dengan Q terima, ya. Sama dengan Q terima, berarti Q lepasnya ada Q3, Q terimanya adalah Q1 ditambah Q2. Berarti Q3 itu adalah M besi kali C besi dikali delta T besi. Q1 adalah M bejana dikali C bejana. Nah, karena bejana-nya besi, berarti kita ganti aja jadi CB ya. Nah, terus, kali delta Tbc ditambah Q2 itu kan M minyak kali C minyak kali delta T minyak, ya kan. Berarti masa besi itu tinggal kita masukkan, kita kasih batas aja ya, biar enggak bingung. Oke, nah masa besi itu adalah, berapa masa besi? 50 ya. C besi yang mau kita cari, delta Tb adalah 50. Sama dengan masa besi, 200 kali Cb, delta Tbc adalah 5. Ditambah masa minyak, itu adalah 100 kali C minyak, 0,43 kali delta T minyak adalah 5. Nah, ini kan 250, ini kan jadinya 1000 nih, ya kan. Ditambah, berapa nih, 100 kali 0,43 kali 5. Berarti jadinya ini, ini adalah 215. Ini CB ya, ini masih ada CB, ini masih ada CB. Berarti jadinya pindah ruas, 2500 Cb dikurang 1000 Cb sama dengan 215. Jadinya ini dapat 1500 Cb sama dengan 215. Di Cb sama dengan 215 bagi 1500. Berarti 215 dibagi 1500. Jadinya dapat ini adalah CB sama dengan 0,143 kalori per gram daerah sosis. Jadi jawabannya adalah yang A ya.